Salah satu upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, khususnya calon peserta dari badan usaha, BPJS Kesehatan telah menyiapkan aplikasi khusus yang mampu mengolah pengisian data karyawan dan migrasi data dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Aplikasi dimaksud adalah aplikasi e-Dabu atau aplikasi pendaftaran badan usaha secara elektronik. Aplikasi ini membantu mempercepat pendaftaran karyawan beserta anggota keluarganya menggunakan internet publik dengan mengakses link new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id. Untuk dapat menggunakan e-Dabu, tentu badan usaha harus memiliki koneksi internet yang baik. Bagi perusahaan yang tidak memiliki jaringan internet, disarankan menyerahkan format registrasi dalam bentuk Excel 34 kolom ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. E-Dabu dioperasionalkan oleh pihak HRD badan usaha di tempat badan usaha tersebut. Untuk dapat mengakses aplikasi e-Dabu, setiap perusahaan yang telah mendaftar di kantor cabang BPJS Kesehatan akan memperoleh akun yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-Dabu. Akun tersebut terdiri dari tiga level. Super Admin mengakses semua fitur e-Dabu di seluruh cabang badan usaha. Admin mengakses semua fitur e-Dabu pada satu cabang badan usaha. User mengakses data dasar karyawan badan usaha, tidak termasuk gaji dan tagihan. Berikut proses penyerahan data melalui aplikasi e-Dabu. Perusahaan mengakses link new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id Isi username dan password perusahaan Yang perlu disiapkan perusahaan sebelum daftarkan peserta di aplikasi e-Dabu adalah 1. Data karyawan dan anggota keluarga 2. Gaji pokok dan tunjangan tetap karyawan 3. Nama faskes tingkat pertama Setelah masuk ke dalam aplikasi e-Dabu, klik input data peserta, kemudian pilih tambah peserta. Maka akan keluar isian data pribadi peserta, fasilitas kesehatan dan unit kerja. Isi form data peserta dengan lengkap dan benar pada bagian yang diberi tanda bintang, maka bagian tersebut wajib diisi. Masukkan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Jika data kependudukan tidak muncul secara otomatis saat entry nomor induk kependudukan, maka tetap dilakukan entry manual untuk nama dan seterusnya, sesuai dengan kartu tanda penduduk. Setelah selesai mengisi form data peserta, lanjutkan dengan mengisi form fasilitas kesehatan dan unit kerja, lalu klik simpan. Jika ada kesalahan pengisian ketika sudah disimpan, maka data tersebut dapat diedit kembali. Data yang sudah diisi dan disimpan harus dilakukan approval oleh badan usaha. Setelah badan usaha selesai melakukan proses approval, maka akan terbentuk nomor tiket baru dan selanjutnya akan dilakukan proses validasi oleh BPJS Kesehatan. Bila dari hasil validasi oleh BPJS Kesehatan, data tersebut telah dinyatakan valid, maka status tiket akan berubah menjadi selesai. Untuk melakukan entry data secara massal, dapat dilakukan dengan mengupload file Excel format 34 kolom. File tersebut dapat didownload terlebih dahulu pada menu referensi, kemudian diisi data karyawan, lalu upload file. Jika ada kesalahan dalam pengisian format Excel tersebut, maka akan ada pemberitahuan dan terlihat di aplikasi e-Dabu. Dalam aplikasi ini ada fitur mutasi, di mana perusahaan dapat mengupdate data karyawan apabila ada anggota keluarga baru, perubahan unit kerja, perubahan identitas karyawan, maupun menonaktifkan karyawan. Fitur mutasi juga dapat dilakukan secara massal, sehingga dapat mempermudah entry data. Setelah melakukan mutasi data, maka harus dilakukan proses approval kembali. Selain fitur dalam pendaftaran dan mutasi karyawan, fitur lainnya yang terdapat dalam aplikasi e-Dabu adalah Fitur laporan seperti laporan daftar peserta, laporan mutasi peserta, laporan perkiraan iuran, laporan peserta per fasilitas kesehatan, dan fitur referensi seperti Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan baca user manual. Apabila mendapatkan kendala dalam mengoperasikan e-Dabu, silakan menghubungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Sukseskan program jaminan kesehatan melalui Gartu Indonesia Sehat. Kalau gotong royong, semua tertolong. Terima kasih telah menonton!